Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan petunjuknya kepada hambanya yang mencari kebenaran. Di dalam video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang memukau tentang seorang wanita yang tiba-tiba meminta disyahadatkan, karena cintanya kepada Yesus Kristus membawanya untuk memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Dalam suasana yang penuh kebersyukuran, kita dipersembahkan dengan kisah inspiratif seorang wanita yang telah menemukan kebenaran dalam agama Islam. Dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan, dia memilih untuk menyatakan kesyahadatannya, mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu, yang merupakan penutup segala Nabi dan Rasul. Mari kita simak perjalanan spiritualnya yang menggetarkan hati ini. Judul, wanita ini tiba-tiba minta disyahadatkan, karena saya mencintai Yesus Kristus saya memilih Islam. Seorang wanita bernama Mariam, tiba-tiba minta disyahadatkan ketika acara sedang berlangsung. Diketahui bahwa kala itu Mariam menghadiri sebuah acara apologet Islam Indonesia yang diselenggarakan pada minggu, tanggal 25 Februari 2024 di Depok. Sebelum diislamkan, Mariam mengatakan bahwa ia sangat tertarik dengan video Bang Zuma atau Zulkifli M. Abbas. Diketahui bahwa Bang Zuma ini dikenal sebagai apologet Islam karena kedalaman pengetahuannya dalam menjelaskan keimanan Islam kepada non-Muslim. Sebelumnya, Mariam mengaku jika sudah pindah-pindah agama. Mulai dari protestan, unitarian, hingga akhirnya memilih Islam. Kata Mariam, agama terdahulu sudah tidak menyembah Yesus. Yang membuat akhirnya saya mualaf sebenarnya karena lihat fiti-fiti dari Bang Zuma. Akhirnya saya mencari tahu karena kebetulan kekristenan yang saya anut sudah tidak menyembah Yesus. Akhirnya saya lihat fiti Bang Zuma diskusi dengan teman-teman Kristen. Akhirnya saya penasaran dan akhirnya mencari tahu, saya sering ikut diskusi juga, ujarnya. Dan yang poin terpenting saya ucapkan juga terima kasih membantu saya Kak Stanley, yang sama-sama mengkaji kitab lebih dalam hingga akhirnya memilih untuk mualaf, imbunya. Mariam sangat yakin pindah agama Islam karena agama Kristen yang ia anut dulu sudah tidak menyembah Yesus. Bukan karena tidak percaya keberadaan Yesus, saking cintanya dengan Yesus, akhirnya ia memilih Islam. Sebab, kata dia, hanya Islam Yesus sangat dimuliakan. Sebenarnya, seandainya yang membuat saya akhirnya mualaf karena walaupun Kristen yang saya anut sudah tidak menyembah Yesus, tapi masih menjadikan ajaran-ajaran dasar yang membuat saya sudah bertolak belakang dengan apa yang saya pelajari, terangnya. Karena saya mencintai Yesus Kristus sehingga saya memilih Islam karena hanya di Islam di mana Yesus itu sangat dimuliakan, imbunya. Ia pun dituntun membaca dua kalimat syahadat oleh Bang Zuma dan disaksikan ratusan jemaah yang hadir dalam acara Isra, Miraj di Depok pada bulan lalu. Allahu alam bisawaf. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa cinta kepada Tuhan tidak mengenal batas agama. Ketika seseorang memiliki keikhlasan dalam hatinya untuk mencari kebenaran, Allah akan membimbingnya ke jalan yang benar. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya membuka hati dan pikiran untuk menerima petunjuk Allah, meskipun jalannya mungkin berliku dan penuh tantangan. Dengan penuh kekaguman dan keberkahan, kita menyaksikan bagaimana cinta kepada Tuhan dapat mengubah arah hidup seseorang. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencari kebenaran, menguatkan iman, dan mengikuti jejak kebaikan dalam hidup ini. Mari kita terus berdoa agar Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!